Terima kasih, Om Swastiastu. Pada hari ini, saya akan memaparkan tentang skripsi yang saya buat. Ada pun judul skripsi yang saya buat, yaitu tentang Sistem Informasi Geografis Penentuan Gerayah Rawanbahir di Kabupaten Buleleng. Menurut data Badan Penanggulan Bencana Daerah atau BPPD Kabupaten Buleleng, Dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2012, telah terjadi 191 kasus kejadian banjir di Buleleng. Dari 191 kasus tersebut, sebagian besar disebabkan oleh curah hujan. Selain ada faktor lain yang mempengaruhi, yaitu penggunaan lahan dan topografi. Dari permasalahan tersebut, banjir mengakibatkan banyak korban jiwa, kerugian materi maupun non-materi. Oleh karena itu, perlu disebuat sebuah antisipasi dalam bentuk pembuatan pemetaan wilayah rawan banjir di Kabupaten Buleleng. Penerapan Sistem Informasi Geografis sangat tepat diterapkan untuk membuat sebuah pemetaan rawan banjir di Kabupaten Buleleng. Dari permasalahan tersebut, diangkat topik Sistem Informasi Geografis Penentuan Wilayah Rawan Banjir di Kabupaten Buleleng. Pada tahap perancangan, digambarkan dengan menggunakan UML, atau Unified Modeling Language. Untuk analisis, yaitu menganalisis tiga buah faktor penyebab banjir, yaitu curah hujan, penggunaan lahan, dan topografi. Cara menganalisisnya itu dengan memberikan pembobotan. Bobot diberikan berdasarkan besar kecilnya pengaruh terhadap terjadinya banjir di Buleleng. Semakin besar pengaruh yang diberikan, maka bobot yang diberikan semakin besar. Dari hasil perancangan, kemudian diimplementasikan. Implementasikan. Implementasi di sini diimplementasikan di sistem operasi Ubuntu, dengan menggunakan mark server sebagai pembaca marknya, dan menggunakan Magic Air sebagai database. Dari hasil implementasi dan dari hasil analisis, didapatkan hasil beberapa wilayah di Kabupaten Buleleng memang rawan banjir. Dari hasil analisis tersebut, kerawanan banjir diklasifikasikan menjadi empat, yaitu sangat rawan, rawan, cukup rawan, dan aman. Setelah hasil analisis dilakukan terhadap sistem, kemudian data dicocokkan dengan kejadian banjir sebenarnya. Dari hasil pencocokan data tersebut, didapatkan hasil bahwa dari hasil pengujian dengan menggunakan sistem formasi geografis, dengan kejadian sebenarnya dihasilkan sebuah pemataan wilayah kerawanan banjir di Buleleng, dengan empat tingkat kerawanan, yaitu sangat rawan, cukup rawan, dan aman. Demikian hasil pemaparan dari skripsi yang saya buat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Terima kasih.